Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di Hobi Belajar bersama saya Yuartanto Duistiyadi Sedikit yang ingin saya sampaikan Bahasa ini adalah bahasa pilihan Bahasa bagi Nabi akhir zaman Nabi yang mulia Bahasa ini adalah bahasa yang tertulis indah di dalam Al-Quran Dan bahasa ini Bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mulia Berkomunikasi di surga Kawan-kawan semua Marilah kita berdoa pada Allah Ajak ayah dan bunda kalian Agar kita dimudahkan di dalam mempelajarinya Tidak semua orang Mari kita belajar Di bahasa Arab ini Season di video yang keperdana Maaf Untuk sebelum masuk kepada Buku yang akan kita bahas Maka tadi saya sampaikan Tidak semua orang Itu Mendapatkan kesempatan untuk belajar Bahasa ini Oke Kelas 10 Semester Ganjil Selamat datang Kalian semuanya Mari kita akan Sama-sama mempelajari Bahasa Arab ini Oke Lanjut Dan ini adalah Cover dari buku Kelas 10 Yang di dalam buku ini Terdapat 6 bab Yang artinya Kurang lebih 3 bab Yang akan kita pelajari Di dalam 1 semester Jadi kita langsung saja Kita lihat babnya nanti Ini adalah Daftar isi Yang ada pada buku Bahwa pertama adalah Albayana tu asaksiyah Ini adalah topik pertama Albayana tu asaksiyah Yang artinya adalah Albayana tu asaksiyah Itu artinya bukti Asaksiyah itu seseorang Jadi kalau bahasa kita Kita artikan dengan Identitas Diri Identitas diri Itu Albayana tu asaksiyah Atau dengan bahasa lain Terserah Kemudian Kegiatan belajar kita Ada Lima Salah satunya adalah Istimah Istimah itu artinya Adalah Listening Atau Mendengarkan Kemudian Alhiwar Di video selanjutnya InsyaAllah Kemudian Atarkib Itu susunan Bahasa Alhiwar Ini adalah Dialog Alkiro'ah Itu Membaca Kita belajar membaca Teks Alkitabah Menyusun Kata Merangkai kata Untuk membuat suatu kalimat Oke Langsung ke Tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran kita Disini ada Indikator Dan tujuan pembelajaran Nomor 1 2 3 4 Yang akan kita Buat Di video ini Adalah Mendengar Persiapan Mendengar Teks untuk Yang didengar Yang terkait Dengan Al-Bayana Tuh Asyaksiyah Atau Identitas Liri Kemudian Percakapan Ini nanti ya Video selanjutnya Kemudian Kiro'ah Kemudian Kitabah Itu juga Di video-video Selanjutnya Kemudian tujuan Pembelajaran Tentunya Kalian diharapkan Mampu Bisa mendengar Dengan Baik Bisa memahami Apa yang Diucapkan Ataupun Yang dibacakan Oleh Guru kalian Insya Allah Nanti kita akan Memahaminya Dan adapun Pada video ini Saya hanya Sebatas Untuk Menyampaikan Persiapan Untuk Menuju Istimah Atau Listening Tadi ya Nah disini adalah Persiapan Mooprodats Dan Ibarots Disini Yang terkait Takub Ada Jenis Kelamin Kemudian Ada Asalnya Tanggal Lahir Kalau terkait Dengan siswa Tentunya ada Nomor Pendaptaran Kemudian ada Nama lengkap Dan Dari sebagainya Dan ini akan kita Bahas Bersama Ata'aruf Itu artinya Perkenalan Dari kata Arofa Artinya adalah Kenal Saling Kenal Saling Tahu Maka Ata'aruf Itu artinya Perkenalan Jadi kalau teman-teman Ingin Ata'aruf Artinya adalah Kita ingin Saling Kenal Yang Satu Ingin Kenal Dengan Kita Kita pun Ingin Kenal Dengan Dia Yang pertama Adalah Al-Jinsu Ingat Al-Jinsu Ini adalah Ada Al Berarti Isi Ma'rifah Ingat ya Di video Sebelumnya Al-Jinsu Disini Menggunakan Doma Karena Dia Ma'rifah Kemudian Al-Jinsu Artinya adalah Jenis Kelamin Jenis Kelamin Ada Zakar Ini Zakarun Ini Laki-laki Unza Ini Perempuan Ini Lihatnya Saya takut Lanjut Ke bawah Al-Mufrodatu Wal-Ibaratu Al-Mufrodatu Itu artinya Kosa kata Pokep Dalam bahasa Inggris Wal-Ibarat Itu adalah Ungkapan Bedanya Apa Al-Mufrodat Itu adalah Kata Perbendaharaan Kata Kalau Ibarat Itu artinya Ungkapan Jadi Ada dua Kata Atau tiga Yang membentuk Suatu Ungkapan Tip Yang langsung Yang pertama Al-Madrasatu As-Hanawiyyatu Al-Islamiyyatu Ini adalah Suatu Ibarat Atau Suatu Ungkapan Yang terdiri Dari tiga Kata Yang artinya Al-Madrasa Itu artinya Sekolah As-Hanawiyyah Itu artinya Level Kedua Al-Islamiyyah Islam Yang memiliki Ciri khas Islam Nah Itu Secara bahasa Nah Ada pun Karena ini adalah Bahasa Arab Maka kita juga harus Mempelajari Sedikit Tentang Budaya Nah Di Indonesia Itu tentu Ada perbedaan Dengan Yang di Timur Tengah Atau ada Arab Nah Di Indonesia Untuk Level Jenjang Sekolah Itu Dimulai Dari Ibtidaiyah Itu SD Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah Kemudian Al-Madrasah As-Sanawiyyah MTS Nah Itu levelnya SMP Kalau di Indonesia Kemudian Al-Madrasah Al-Aliyah Seperti sekarang Kalian Itu Masuk level Ke SMA Kemudian Selanjutnya Adalah Perguruan tinggi Kalau dalam Bahasa Indonesia Nah Di dalam Bahasa Arab Dan orang Timur Tengah Ataupun Orang Arab Jenjang pendidikan Itu Ada sedikit Perbedaan Yang pertama Adalah Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah Itu sama SD Ketika masuk Ke SMP Istilah Di sana Itu menggunakan Al-Madrasah Al-Mutawas Sitoh Al-Mutawas Sitoh Itu artinya SMP Kemudian Level SMA Di Timur Tengah Atau Asia Barat Salah Arab Dan lain sebagainya Itu menggunakan Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Madrasah Itu As-Sanawiyah Itu SMA Kemudian Kalau Al-Madrasah Al-Aliyah Itu baru Perguruan tinggi Sekolah tinggi Jadi Itu perbedaan Jadi Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah Ini Kalau di Indonesia Level Jenjangnya Itu sama Dengan MA Oke Paham ya Teman-teman ya Itu perbedaannya Kemudian yang Selanjutnya Al-Madrasah Al-Ahliyah Jadi Ini sekolah Al-Madrasah Itu sekolah Ini Makrifah ya Karena ada Al Kemudian disini Tidak boleh ditahuin Jadi Al-Madrasah Al-Ahliyah Ini adalah sekolah Yang Dimiliki Oleh Penduduk Jadi Atau Seorang penduduk Ataupun Yayasan Itu disebut dengan Sekolah Al-Ahliyah Jadi Sekolah Yayasan Boleh Sekolah yang Dimiliki oleh Seorang Warga Negara Itu disebut dengan Al-Madrasah Al-Ahliyah Makanya Karena Tidak dimiliki oleh Negara Tidak diurus oleh Negara Maka disebut dengan Sekolah Swasta Kalau Sekolah Negeri Al-Madrasah Al-Hukumiyyatu Jadi Ini artinya Sekolah Negeri Hukumiyah Itu yang punya Hukum Jadi Yang punya Hukum Kan negara Makanya Disebut dengan Al-Madrasah Al-Hukumiyah Itu artinya Sekolah Negeri Yang diurus oleh Negara Kalau yang ini Dihurus oleh Masing-masing Warga negara Tanpa Banyak Melibatkan Negara Kemudian Bayanatun Syahsyatun Sudah tadi Bayanatun Syahsyatun Itu artinya Identitas Seseorang Atau Identitas Pribadi Boleh Identitas Diri Juga Boleh Tapi kita Sepakati Menggunakan Kata Identitas Diri Kemudian Rokmut Tasjil Rokmut Tasjili Ini Mudof Mudof Ilaih Namanya Jadi Mudof Ilal Ma'rifah Kalau di dalam Video sebelumnya Rokmu Itu nomor Tasjil Itu artinya Pendaptaran Jadi nomor Pendaptaran Bahasa kita Biasa kita sebut Dengan Nomor Registrasi Selanjutnya Bawahnya Makanul Miladi Ini Mudof Mudof Ilaih Yang ini Mudof Yang depan Ini Mudof Ilaih Istilahnya Mudof Itu artinya Yang disandarkan Ini yang Yang disandarkan Kepada Sini Jadi Mudof Yang disandar Makanul Miladi Artinya Tempat Lahir Kemudian Bawahnya Mutakhor Rijun Ini bukan Cu Ini bukan Doma Tapi harusnya Tanwin Mutakhor Rijun Fi Artinya Yang Nulus Pada Kalau Bahasa Kita Disebut Dengan Alumni Kemudian Jadi Dun Kenapa Karena Ini Nakiroh Harus Ditangwin Artinya Baru Aljanubiyatu Itu artinya Selatan Selatan Asyarkiyatu Itu artinya Timur Teman-teman semuanya Disini Di Kasroh Ini ada Kesalahan Penulisan Mohon maaf Jadi Harusnya Ini Doma Aljanubiyatu Asyarkiyatu Kenapa Karena Kalau Kasroh Mestinya Di depan Sini Harusnya Ada Huruf Atau Mudof Lanjut Selanjutnya Ini tadi Sudah Sekolah Negeri Kemudian Bitokotun Syahsyatun Ini Bitokoh Itu kartu Syahsyatun Itu Diri Atau Perseorangan Atau Seseorang Maka Disini Adalah Kartu Identitas Kemudian Al-ismu Bilkamil Al-ismu Bilkamil Al-ismu Itu Nama Bilkamil Itu Lengkap Nama Dengan Lengkap Artinya Nama Lengkap Al-jinsu Itu Artinya Jenis Jenis Kelaminnya Apa Zakarun Laki-laki Gunsa Perempuan Tarikhul Miladi Tanggal Tarikh Itu Tanggal Miladi Itu Lahir Tanggal Lahir Kemudian As-sanatu Ad-dirosiyatu As-sanah Ad-dirosiyah Ini tahun Pelajaran Ya As-sanah Itu artinya Tahun As-sanatud Dirosiyatu Tahun Pelajaran Kemudian Bawahnya Ma Ma Itu Pertanyaan Disini Ada Tanda Tanya Ma Tarikhul Yaumi Tanggal Berapa Hari Ini Mesti Gitu Al-Wusto Tengah Al-Wusto Itu Tengah Takot Dama Itu Fi'il Madhi Yang Artinya Maju Lanjut Ke bawah Teman-teman Semuanya Sekarang Kita juga Perkenalkan Untuk Persiapan Istimah Atau listening Sehingga Nanti Ketika Anda Semuanya Teman-teman Semuanya Mendengarkan Di video Selanjutnya InsyaAllah Sudah memiliki Bekal Untuk Mendengarkan Mufrodat Yang Sudah Kita Bahas Ini As-shuhuru Al-Miladiyah As-shuhuru Al-Miladiyah Boleh Artinya Adalah Bulan-bulan Miladiyah Bulan-bulan Lahir Kan Artinya Ini Bulan-bulan Masehi Ada apa saja Kita perkenalkan Kalau Januari Dalam Bahasa Arab Yanayiru Yanayiru Biasanya Biasanya disukun Yanayir Kemudian Februar Yir Untuk Februari Maret Maris Marisu Iberil Iberil Mayu Untuk Mei Juni 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 Agustus Agustus Sip Sip Timbir Sip Timbiru Kan Kalau Biasanya Biasanya Oktober 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 Di video Video selanjutnya Jadi Terima kasih Atas Sama-sama Kita Belajar Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemudahan Bagi kita Semuanya Untuk Belajari Bahasa Akhir Zaman Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh